Kembali di berita utama, saudara saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik. Untung ada simak, kita lihat yang pertama memburu pembunuh Vina. Saudara kasus pembunuhan Vina, gadis berusia 16 tahun oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali diusut oleh polisi. Tiga pelaku yang masih buron mulai diburu. Selama 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh gerombolan geng motor di Cirebon kembali diperbincangkan. Keluarga mendapat dukungan publik setelah peristiwa tragis itu dipilmkan. Dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis 16 tahun ini, polisi telah berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku. Semua yang sudah ditangkap pun telah menjalani hukuman di balik jeruji besi. Cepat ketangkap, cepat diadili juga kayak yang lainnya, karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya, jangan enak berkeliaran di luar lah. Dalam mencari ketiga buronan ini, polisi mengaku kesulitan. Pasalnya, 8 pelaku yang sudah ditangkap tenggan mengungkap identitas 3 pelaku lain. Kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah difonis, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan identitas asli dari ketiganya. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan PINA terjadi pada 27 Agustus 2016. Para pelaku sempat berupaya merekayasa seakan-akan korban meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini, hingga pada 31 September 2016, 8 orang anggota gen motor ditangkap. Pada 27 Mei 2017, 7 pelaku diponis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku yang masih di bawah umur diponis 8 tahun penjara. 8 tahun berselang pada 13 Mei 2024, polisi berjanji akan memburu 3 pelaku pembunuhan yang masih buron. Selain berharap kepada polisi untuk segera menangkap ketiga pelaku, keluarga korban juga meminta bantuan hukum kepada Hotman Paris. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV Cirebon, Jawa Barat